Pemirsa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir meninjau secara maraton sejumlah venue stadion untuk ajang Piala Dunia U20 sebelum peninjauan langsung FIFA pada 21 Maret mendatang. Setelah memeriksa stadion Sijalak Harupat Bandung dan Sriwijaya Palembang beberapa hari lalu, Erick Thohir juga menyambangi stadion Kapten Iwayandipta Gianyar, Bali, dan juga stadion Manahan Solo yang akan menjadi tempat final dan penutupan Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, didampingi Wakil Ketua Umum PSSI yang juga masih menjabat sebagai Menpora Zainuddin Amali dan Wali Kota Solo Gibran Rakabunging serta pejabat dari Kementerian PUPR dengan mobil listrik langsung mengenuhi stadion Manahan. Secara umum, stadion Manahan telah siap untuk gelaran Piala Dunia U20. Masalah fasil sainnya saya rasa tidak ada isu, dia akan mengenuhi perawatannya sangat baik. Jadi tinggal kita rafikan rumput lagi sesuai dengan standarnya divas saja. Pengecekan Stadion Manahan merupakan stadion ketiga setelah Sijalak Harupat Bandung dan Sriwijaya Palembang. Menpora memastikan laga final Piala Dunia U20 berlangsung di Stadion Manahan. Sementara perusahaan listrik negara PLN menerapkan skema Zero Down Time atau listrik tanpa kedip di semua stadion yang menjadi venue Piala Dunia U20. Kelistrikan seluruh stadion tempat pertandingan akan disuplai dengan pasokan listrik tiga lapis. Sedangkan dalam pertinjauannya ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Yang Nyar Bali sebagai venue Piala Dunia U20, Erick Thohir menilai progres renovasi stadion berjalan dengan baik. Sangat menggebu-gebu adanya Piala Dunia umur 20 di Indonesia. Dan ini event terbesar nomor dua FIFA. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Enam stadion yakni Gelora Bung Karno GBK Jakarta, Sriwijaya Palembang, Sijalak Harupat Bandung, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta Bali disiapkan untuk venue Piala Dunia U20. Dan pengundian grup peserta Piala Dunia dari 24 negara sedianya pada 31 Maret di Taman Budaya Denpasar. Heri Prasetyo dan Arjantong TAPEA melaporkan dari Solo, Jawa Tengah, dan Gianyar, Bali.